Kita kembali ke tanah air, 34 hektare ladang ganja di kawasan Selimum Aceh Besar dimusnahkan kepolisian daerah Aceh. Sementara di Jakarta dan Bandung, aparat kepolisian juga menghacurkan barang bukti narkoba senilai puluhan miliar rupiah. 34 hektare ladang ganja di kawasan Selimum Aceh Besar dimusnahkan puluhan personel kepolisian daerah Aceh dan Polresta Aceh Besar Rabu Siang. Dari lokasi penanaman ganja tersebut, di tujuh titik penanaman, polisi menemukan tanaman ganja yang siap dipanen. Untuk mencapai lokasi, petugas harus melewati perbukitan yang terjal dan susah untuk dilalui. Lokasi yang jauh dari pemukiman warga ini menjadi tempat favorit penanaman ganja. Semuanya ada tujuh lokasi, tujuh titik. Kalau kita jumlahkan semuanya ada 34 hektare, tapi besarnya bervariasi ya. Ada yang satu meter, ada yang baru ditanam, ini pembibitannya baru ada bibit. Kemudian ada yang baru ditanam, ada yang sudah tingginya satu meter, ada yang dua meter, ada yang tiga meter. Sementara di Bandung, Jawa Barat, 200 kilogram ganja kering asal Aceh dan ribuan botol minuman keras dihancurkan di Tres Narkoba, Polda, Jawa Barat. Pemusnahan barang bukti narkotika ganja kering dan minuman keras ini dilakukan setelah adanya ketetapan hukum dari pengadilan Bandung. Pengungkapan kasus yang baru saja kita lakukan itu barang bukti sebanyak 200 milo. Kemudian barang bukti nira sudah kita lakukan upaya penindakan sebanyak 2.000 botol. Harapan kita nanti ke depannya mungkin akan lebih besar lagi sesuai dengan apa yang kita rencanakan ke depan. Sedangkan di Jakarta, barang bukti pengungkapan jajaran narkoba Polres Jakarta Barat senilai 46 miliar rupiah juga dihancurkan. Pemusnahan ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan uji kandungan narkotika oleh tim puslap Forma Bespolri. Dari 9 kasus dan 12 tersangka yang berhasil diungkap, polisi mengamankan sabu seberat 32 kg, serbuk ekstasi seberat 6 kg, daun ganja kering seberat 8 kg, dan pil ekstasi sebanyak 2.772 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan aparat kepolisian Polres Jakarta Barat sejak bulan Juni hingga Agustus 2015. Tim Liputan melaporkan untuk Nek.